Jadi ini sudah, bukan ngomong disruption, tapi sudah ngomong revolusi digital, jadi in hand, apapun sudah dalam genggaman, karena ini saya hubungkan dengan konten, ini adalah ratunya, dan konten adalah rajanya. Oke, Mas Di, kira-kira apa yang Anda tawarkan pada negara ini tentang kehidupan digital di Indonesia ini? Kalau saya ngomong masalah digital ya, memang sekarang ini berdiliterasi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jatim Channel. Saya membawa sebuah kertas, sesuatu yang saya kira melelangka di Indonesia, dan itulah yang terjadi, paperless kertas bagi ada. Tahun 1992 ada buku namanya Take Today. Buku itu menceritakan bagaimana orang tidak lagi menjadi konsumer informasi, tapi menjadi produsen, seperti yang terjadi sekarang ini. Siapapun bisa mengunggah dan orang bisa bercita-cita menjadi YouTuber. Padahal itu bukan kita yang sedang belajar, tapi saya ingin belajar soal digital dengan, sehari baru saya, Mas Dodi Hernanto. Mas Dodi, ini kayak pesulapacaya. Hal terakhir yang Anda bawa adalah soal, apa ya, soal kode. Ya, sebelum kita tarik ke revolusi komunikasi, apa sebetulnya yang Anda bawa ini, Mas? Ke tempat ini, ceritanya. Ini kan sebetulnya. Ini wajahnya Pak Suko. Ini kalau di-scan ya, Bapak. Akan muncul jejak rekam digitalnya. Ini saya rekam begini? Ya, bagi di segini aja, nanti akan muncul di situ semuanya. Berita yang dari awal sampai yang terbarukan ada di situ semuanya. Dari ketika itu ada, Pak Suko itu ada di situ? Ada semua di situ. Jadi ini sudah, apa namanya, bukan ngomong disruptionnya, tapi sudah ngomong revolusi digital. Revolusi digital. Revolusi digital. Jadi in hand, apapun sudah dalam genggaman. Ini Anda mencari ilmu itu sendiri atau dari gimana? Sebetulnya, ini saya ngamati dari Mas Hirohara itu dari Jepang. Ya. Tahun 7-4 di Densu, diterapkan di, apa namanya, mesin. Mesin ya, kayaknya. Itu kan kode-kode aja. Ya, kode-kode aja. Ya, kayak buku itu kan ada itu. Nah, itu. Terus saya minggak, oh ini enggak menunjukkan suatu branding. Jadi hanya kode-kode. Kode belakai. Nah, itu ternyata ada empat, Pak. Kode-nya itu. Jadi kanji. Numerik. Ya. Biner sama alfanumerik. Oke. Saya enggak bisa bahasa kanji. Yang saya kosen cuma tiga, Pak. Ya. Akhirnya saya ulik. Tiga tahun yang lalu saya ulik. Saya sempat bikin, apa namanya itu, startup. Ya, namanya snapcard. Tapi itu orang diminta untuk download. Kayaknya, ano, Pak. Kelamaan. Ya, prosesnya lama ya. Prosesnya lama, verifikasi. Ya, verifikasi dulu. Isi email. Nah, dengan adanya ini, saya menggunakan hanya jas kamera saja. Kamera bawaan HP. Dengan itu orang sudah ketanakan. Orang bisa lihat. Oke. Gitu. Bagi yang HP-nya jadul. Ya. Maksudnya agak lama. Ya. Cuma nginstall cuma satu mega saja. Dan itu pun langsung bisa. Langsung bisa. Oke. Pemirsa, saya tidak sedang membicarakan detail itu. Tapi, ada seorang yang sangat mendalami dunia digital. Mas Dodi Hernanto. Kita nyebutnya Mr. D. Pak D. Ya. Mas Anu, Mas Dodi. Kita ini kan sedang ini kan. Jumlah ponsel kita. Kalau menurut asosiasi. Apa? Perlindungan. Perusahaan jasa internet. Itu kan. Smartphone kita lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Betul. Jadi, rata-rata. Eh, Pak Sukaja, dua. Iya. Kameramen itu tiga, Mas. Satu untuk pekerja. Dua untuk keluarga. Yang tiga untuk keluarga yang lainnya. Bahaya itu. Nah, artinya. Apa ya. Begitu. Tetapi, untuk apa sebetulnya idealnya bertelepon? Itu pertanyaan saya ke Anda. Yang kedua. Kita ngalami revolusi yang demikian. Tapi, kelakuan sih kadang-kadang tidak berdigital. HP-nya smartphone. Orangnya tidak smart. Wadang kayak gitu. Sebenarnya pisuan yang gini. Mungkin bisa dicetakan, apa ya. Visi falsafat digital ini untuk kita semua, Mas. Jadi, kalau saya ngomong digital era-era sekarang ini, Pak. Jadi, perkembangannya setemun ya ada medsos. Jadi, orang semakin, bagi saya, semakin edik. Ketergantungan. Ketergantungan ini kan bahaya, Pak. Terutama di masa pandemi ini. Orang-orang pada sedikit-sedikit webinar. Dapat diselesaikan dengan hanya webinar. Padahal masalah rasa itu, tidak bisa diganti, Pak. Ini menarik, ini menarik. Ya, terus-terusnya. Saya ketemu, Pak. Daripada dengan webinar, saya ketemu gini. Ya, ya. Nah, itu kita bisa tata muka. Bisa ngomong apa yang kita mau. Kadang gerakan tubuh ini kan bisa dibaca juga. Ya, ya. Anak didik kita, Pak, yang akan datang. Apa yang kasihannya, Pak? Semakin berat. Jadi, dia setelah melihat, membaca. Ya. Ini benar enggak beritanya ini? Hmm. Ini hukupan enggak? Ya. Kadang, orang enggak tahu, langsung share. Gitu saja. Ya. Ya. Gitu, Pak? Ya. Jadi, untuk cek fakta itu, mereka enggak sempat, Pak. Enggak sempat, Pak. Enggak sempat. Ini bahaya. Yang bahaya kan keyakinan. Ini doa, ada tulisan Arab. Wow, dipikir doa. Nah. Langsung dikirim. Dikirim. Ternyata daftar menu restoran. Karena orang enggak tahu, kan? Karena apa ya? Ada keedikan, Pak. Keedikan itu. Ini yang makanya kan harus memang, saya kira pemerintah harus turut juga. Media literasi. Ya, literasi ini penting, Pak. Karena kita enggak bisa satu sumber saja. Apalagi media-media sekarang ini, online sudah semakin banyak. Enggak bisa dibendung, Pak. Semua orang bisa bikin sekarang. Ada istilah pumping, ya. Yeah. Pumping itu pun snubbing ketika orang menggunakan telepon tidak sopan di depan orang. Ketemu dengan teman, dan sebagainya itu kan. Bukan diajak ngomong masih, oh iya, dan sebagainya. Itu bukan problem Indonesia, loh. Itu dunia juga ngalami seperti itu. Itu, Pak. Itu termasuk yang Anda amati bahwa artinya ponsel itu teknologi. Ataupun kalau kita tidak cermat, juga bermasalah, Mas, ya. Betul. Jadi penempatan, Pak. Makanya saya bilang, banyak orang menggunakan smartphone, orangnya enggak smart. Banyak orang menggunakan smartphone, tapi tidak smart. Benar. Iya, kan, Pak? Kadang kita kumpul satu keluarga. Iya. Pada auto sendiri-sendiri. Iya. Iya, kan, Pak? Iya. Menjawab temannya. Iya. Yang kita urusan kantor. Iya, iya. 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 Mas, saya pernah masuk sebuah kota di Taiwan itu. Iya. Itu ada kesempatan masyarakat. Tapi saya enggak tahu. Nanti kita harus carikan solusi. Karena misalnya kita ketemu langsung, kita nanti kampanye tentang beretika di dalam dunia maya penting. Iya. Jadi ada kawasan di sana itu, apa ya, kawasan itu melarang orang bawa ponsel. Jadi ponsel dimasukkan sebelum datang. Iya. Sebenarnya makan nasi. Saya tanya kepada wali kota, kenapa daerah Anda melarang menggunakan ponsel di tempat itu. Wali kota menjawab, kami ingin rakyat kami menjadi manusia yang sesungguhnya. Keren. Itu saya pernah melakukan seperti itu, Pak. Pernah, Pak. Berapa kali ya. Iya. Jadi ada teman, begini. Ngobrol ya orang lima. Iya. Iya. Waduh, saya jengkel. Iya. Pada auto sendiri-sendiri. Gitu. Iya. Saya bilang, ayo, HP-nya kita, kita silent. Iya. Yang ngangkat duluan, kita bayar. Bayar. Itu sering salah. Iya. Ternyata orang, kalau ngobrol dengan saya, dia cerah. Wah ini gawat ini. Kalau saya bayar, ya. Iya. Daripada saya, apa namanya, apa nanya, sadon. Iya. Sadon. Ayo, saya matikan, saya orang bebas. Kalau saya berbicara, saya harus fokus pada orang. Iya. Daripada saya, ketemu, tapi masih gini. Iya. Itu sering, Pak, dilakukan, Pak. Seperti itu. Bahkan ketemu, deh, waktu di Jakarta, ya. Ngobrol-ngobrol, gitu. Itu, kita ada kesepakatan. Ayo, berani, tidak? Dan ada yang lucu lagi, Pak. Waktu itu, saya diwajar, gue, dia. Wah, dikos saya ini yang, di-salon kan dia. Iya. Ini kalau nggak diterima. Saya sudah kena SAP ini. Iya. Terpaksa diterima. Kira-kira bayar semuanya itu sampai ke lingkalnya. Aku saja ketemu sama Mr. D. Mr. D, menarik ini. Iya. Itu kan sikap hidup itu. Apa ya? Kenapa Anda setuju dengan gagasan itu? Karena apa yang bertanda setuju? Mr. D, menarik ini. Iya. Itu kan sikap hidup itu. Apa ya? Kenapa Anda setuju dengan gagasan itu? Karena apa yang bertanda setuju? Satu, Pak. Kita ketemu ini, makanya HP ini kadang-kadang bisa menjauhkan yang dekat. Dan menjauh. Dan mendekatkan yang jauh. Iya. Nah, itu kita percuma. Kita ketemuan itu fungsinya kan nggak perlu lama, kan? Iya. Poin-poinnya apa, itu mungkin ada bergening apa di situ. Tapi kalau dengan adanya, kita ketemu tapi masih pegang HP ini. Ya nggak usah ketemu. Nggak usah ketemu, Pak. Bener kan, Pak? Iya. Pakai video call aja. Apa-apa Anda nggak disebut nanti orang kunoi, Mr. D ini? Sepertama saya digitukan. Tapi saya bilang. They look at me because I'm different. I look at them because they're all the same. Saya bilang gitu. Semua orang boleh menerwakan saya, Pak. Kalau saya ini aneh. Saya ditetapkan. Tapi saya menerwakan mereka. Karena mereka semua sama. Sama, Pak. Di mana-mana itu, Pak. Itu juga sudah edik, Pak. Iya, iya, iya. Nah, Pak, sekarang kita amati pendidikan. Kasih anak-anak sekarang ini, Pak. Dicecol semuanya. Lihat, anu pakai HP. Dan ini ya sama-sama aja, Pak, ya. Mungkin semakin tambah. Ini orang yang pakai kacamata tambah. Semakin banyak. Iya. Oke, menarik, Pemirsa. Saya terkesima kata Mr. D. Jadi, Mr. D ini saya punya pengalaman di sebuah negara asing. Di mana mereka melarang ponsel pada satu kawasan. Dan beliau sudah mencoba. Kalau mau ketemu dengan Mr. D. Ayo ini hitungan. Dan pun diletakkan. Daripada persoalnya panjang. Itu menjadi penting pada titik tertentu. Karena kita sudah kehilangan humanisme di dalam komunikasi itu. Kami pun di kampus, Mas D. Iya. Pak, kadang-kadang, apa ya. Agak jengah. Karena nggak siap. Yang tua saya tidak siap berkomunikasi dengan muda. Pak Suko, di mana? Oh, di kampus. Pak, sampai jam berapa? Jam 12. Nah, yang bersangkutan kemudian baru jam 12. Nggak bisa datang. Pak, bisa tunggu saya satu jam atau kita ketemu lagi besok. Yang membuat diri si mahasiswa itu. Wow, saya kaget juga. Kok bisa kayak gini? Ya, saya akhirnya mempelajari. Bukan tidak sopan. Tapi ilmu kesopanan menjadi hilang dalam ruang ini. Bukan salahnya anak muda. Tapi boleh jadi karena yang tua tidak mau memberikan transfer of knowledge itu. Menarik, Mas. Jadi, artinya tidak ada gunanya. Itulah kenapa saya juga heran. Pertanyaannya, kenapa kita menjadi juara dua, tidak sopannya di dunia ini. Saya yuk, waduh. Katanya kita ini negeri yang gemarau pulang jualan, terus punya budi luhur. Faktanya semacam itu, Mr. D. Tapi benar memang. Negara kita ini juga termasuk negara yang paling sering take down tentang konten. Paling. Ya, kan juara dua. Juara dua juga. Kan susah. Nah, sekarang gimana, Pak? Generasi yang berikutnya. Yang kita pikirkan, kita kan tinggal berapa sih kontraknya, kan? Yang jelas, anak yang datang ini, Pak. Ya, saya menjadi tertarik karena begini. Bahwa kita ini samping tidak sopan, tapi kita juga termasuk nomor dua dari 42 negara. Nomor dua dari belakang yang jarang membaca buku. Itu, nampak parah lagi. Jadi, kita datang dengan smartphone ini, dengan barang yang sudah tinggal ngeplok, akhirnya bucah tadi lolok-lolok. Ya. Silahkan Anda pesankan ke pemirsa. Ini menarik. Nanti kita diskusi. Ya. Silahkan. Apa? Ada-ada persoan apa dengan teknologi ini, misalnya, Mr. D? Jadi, teknologi ini seperti kayak full with a tool, still a full. Ya. Sama dengan kita punya perangkat canggih. Ya, Pak. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan, gitu, dengan dalam keadaan kita itu lagi anytime, anywhere, ya. Sekarang kan dengan adanya digital itu, ini sebetulnya kan tools saja, Pak. Tools. Alat saja. Alat saja. Ya. Tapi kalau kita sendiri tidak tahu posisi kita itu di mana sekarang. Sama halnya, Pak, ya. Ya, boleh. Boleh saja, Pak. Saya ngomong yang gini. Saya autis. Boleh. Tapi masalah sama dengan kita renang pakai jas. Kita jatuh. That's, ya, ya, ya. Gampang, kan, Pak? Tetap bisa renang saja. Boleh. Tapi orang patut. Ya, 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 ya. Jadi ngomong kepatutan itu gak susah, Pak? Ya, 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 ya. Itu kan soal etika. Soal etika. Apa itu juga berhubungan dengan empati, Pak? Ya. Ya, sudah. Ya. Penghormatan pada orang dan sebagainya. Itu, Pak. Jadi, sekarang ini, apa ya, Pak, perubahan-perubahan ini memang pengaruhnya besar sekali. Ya, ini menarik soal komunikasi ini juga. Saya pernah kemudian ketika dalam satu forum saya cerita, ya, para guru itu karena tidak pernah mengajari, apa ya, cara-cara kuno. Oh, protes saya. Gak bisa, Pak Suko. Kami ini kalau siswa datang, itu pasti salaman. Tangan kami dicium. Itu sebagai itu, dok. Iya, ibu. Ibu salaman, tapi sambil telepon. Pak, tolong itu cuciannya di atas. Saya berarti ketawa-ketawa mereka. Nah, artinya kita serius, ya, soal-soal apa soal. Dan lo gini, saya kira itu juga pelajaran bagi saya dan Anda, kan. Kadang-kadang kita juga cenderung, terutama saya, masih kober-kober gitu, kan. Enggak boleh seperti itu. Di masjid, di gereja, kadang-kadang seharusnya kan datang ke Jumatan, ya, udah ditinggal aja. Ngapain masih dibawa, semacam itu. Nah, perlu laku semacam itu. Nah, ini data semacam itu. Risetnya, Mr. D, sekarang udah pada posisi, kita tahu, ini ada Pak Rektor saya ini. Terdeteksi ini. Ada Pak Suko, macem-macem. Ini gimana ceritanya, bisa menemukan ini, Mas Mr. D? Jadi, pertama kali itu saya kan menggunakan ini, Pak. Jadi, belajar white on black. Ini awalnya ada lukisan, monggo. Dilihat aja, di bagian sini, Pak. Jadi, itu lukisan saya white on black itu jadi... Oh, ini ngambilnya dari Obama yang itu, ya? Iya. Fotonya, terus... Terus saya gambar pakai white on black, jadi putih di atas hitam, Pak. Saya melawan, jadi biasanya orang yang menggambar itu kan di atas kertas putih. Iya, Pak. Saya balik, dan ini memang khusus apa namanya kertasnya, Pak. Oh, kertasnya khusus. Khusus. Jadi, ini Anda berimajinasi atau Anda tempel ngeblat semacam itu? Enggak. Jadi, saya gambar, saya lihat pakai iPad gini. Oh, iPad gitu, oke. Saya gambar. Gambarnya di... Pakai itu. Langsung itu? Langsung itu. Gila. Itu, itu jadi banyak yang... Jadi, awalnya saya senang gambar, ya, tau? Terus belajar teknologi, Pak. Belajar teknologi, gitu. Ini tokoh-tokoh nasional semua, nih? Iya. Ini Google, tokohnya Google. Yang belum ada cuma dua ini, saya dan Kartolo, ini. Oke, good-good, ya, oke. Itu awalnya dari lukis. Apa ya? Memilih warna ini? Iya. Terus dari pengarah setelah ini, kenapa tiba-tiba? Karena... Membukan kode art ini? Saya tiga tahun yang lalu, sempat keliling-keliling dengan mengenakan startup, pakai 3D, Pak, ya, jadi di... Tapi harus pakai startup, baru bisa muncul 3D-nya. Oke. Pakai teknologi AR, Pak. Iya. Akunit Relative. Iya, oke. Orang-orang yang sudah belum melakukan seperti itu, saya terapkan bagaimana sketch-up bergerak. Jadi, saya yang gambar ini, Pak, kalau dilihat pakai snapcard, dia akan muncul kontennya, Pak. Dan itu 3D. Bisa berwarna. Itu kan teknologi AR, kan? Iya. Itu. Akhirnya saya kembangkan ke bentuk ini. Yang tanpa nginstall bagaimana, ternyata saya baca di majalah Computer Art. Loh, ini ketemu. Dan saya baca dari ininya, Pak Siwara tahun 1974 itu, saya lihat bukunya. Kenapa ya kok kodak-kodak? Iya, kodenya kan kodak-kodak, semacam itu ya, semacam itu. Saya juga ngitung, ini kecil, terus kecil, besarnya, posisinya, dan sebagainya itu variannya kan, wah saya bayangkan, gak tekan untuk saya dengan bit angka-angka, semacam itu. Kan banyak sekali ya, Pak. Jadi, iya. Jadi coding, Pak. Makanya ada yang gak bisa dirubah. Nah, ini kanji, Pak. Ini sebagainya, ini kanji. Jadi, ini Jepang yang menemukan ya? Jadi, Jepang. Mas Hiruhara. Tapi dia gak ada image-nya. Iya, iya, ada image-nya. Dia cuman kodenya. Artinya sebenarnya sebuah potret, kalau kita mencari itu kan kita bisa membuat kode dengan cara kita ya? Betul. Luar biasa. Jadi, begitu saya nekunin dapat, apa namanya, sertifikat dari Kemain Kunham, itu saya mulai ketok terus, Pak. Jadi, ya sempat, apa namanya itu, pertama kali ya Pak Adi itu, Mas, bikinkan ini semacam kartu Etoll ini, Pak. Oke, Etoll ini ya. Itu, akhirnya berkembang ke lain-lain tempat. Jadi, ini bisa untuk alat pembayaran, jadi sebagai identiti, ini Pak, untuk branding. Sangat personal sekali kan, dirinya sendiri, Pak, ya. Betul. Dan ini bisa dihubungkan kemanapun, Pak. Iya, 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 iya. Ini ya, makanya kan ada kekinian itu, saya seneng, Pak. Wah, berarti kamera ini sebetulnya, kamera ini sudah susah harus download. Iya. Menggunakan yang sudah ada. Ini kalau saya ke Jepang, saya bawa ini kan besar. Bisa. Ini siapa? Suatu saat saya tahun 2019 ke sana. Iya. Di Fukuoka. Saya datang, saya hanya dengan, tapi memang, apa, download ya pertama. Jadi saya naik pesawat ini, dijemput ke hotel, saya cuma disuruh sampai di hotel itu disuruh, coba letakkan retina mata anda di kamera. Saya masuk itu ke hotel itu, dan saya selama dua minggu hanya ketemu empat orang di sana. Iya. Semua serba, meskipun itu juga persoalan ya, ada persoalan dari komunikasi. Tapi artinya, kita bisa ya, Mas, Mr. D bisa membuat ini. Apa pentingnya buat negeri kita kalau gitu? Nah, sebetulnya Pak, ini saya nggak ngomongan ya, sudah ada yang menghubungi saya, ini sebetulnya kalau untuk persiapan 2024, coba diamati Bapak Balio, Balio. Iya. Iya. Itu kalau kasih QR gini aja, itu bisa pidatunya beliau, siapa yang mau menjadi itu, ya, mau dihubungkan ke medsos, ke jejak arkan digital, ke Youtube. Jadi nggak aja, hanya gambar aja Pak. Dari jauh-jauh deh. Serot cerita. Tidak kelihatan. Siapa dia itu? Siapa dia itu. Oke, Mirsa, para politisi, revolusi komunikasi yang dasar tak akan datang. Jadi Anda bisa kecelek kalau Anda tidak menggunakan ilmu pengetahuan. Sama yang saya ceritakan sekitar 10 hari yang lalu dalam satu forum di depan para politisi, Anda para politisi, Anda pidatuh berteriak-teriak, tapi no man, nggak seperti itu, sudah berubah. Karena jejak digital Anda, apa yang Anda lakukan, dan sebagainya bisa dideteksi. Dan itu tidak dia bisa hilang. Anda para politisi, Anda pidatuh berteriak-teriak, tapi no man, nggak seperti itu, sudah berubah. Karena jejak digital Anda, apa yang Anda lakukan, dan sebagainya bisa dideteksi. Dan itu tidak dia bisa hilang. Bisa hilang ya? Tidak bisa hilang. Iya, tidak bisa hilang. Artinya dia melakukan apa aja ada di situ itu, tergantung dari orang. Dia punya block bone ya, musimun dihapus, temporannya masih kecil. Masih bisa, oke. Itu loh, dapatnya digital. Ya, metanologi memang memungkinkan semacam itu. Oke, ini salah satu yang, saya, aku tidak bisa cerita banyak soalnya ini, karena ini rahasianya beliau dan temuannya beliau. Yang penting, bagi kami, ini kan sebuah karya-karya Indonesia dan sebagainya. Mas, tadi kan salah satunya yang kita awal bicarakan adalah soal media literasi. Telepon kita banyak, telepon kita banyak, ya untung. Jadi, pandemi kan untung juga. Orang mau belajar dari situ, mempercepat semacam itu. Yang kita sebut dengan double disruption, ya. Nah, kira-kira ke depan seperti apa, Mr. D? Ini kan, Anda kan nanti ceritakan dengan Cak Nun, bikin musik, macem-macem, dan apapun, whatever, tentang digital ini, Mas. Iya. Jadi, nanti ini era-era nanti yang akan datang, ya, Pak. Ini nanti akan, karena sekarang ini dikuasai Google sama Facebook. Ya, dua itu yang paling... Nanti ada muncul web 3, Pak. Web 3? Web 3. Ini merubah segalanya, karena konten yang ada kita menulis dari di situ, dia nggak akan bisa menyomot seenaknya. Ini peraturan, Pak. Regulasinya web 3 semacam itu. Iya. Jadi sekarang aja kalau sadar-tidak sadar, Pak. Iya. Kita ngambil di, apa, nanti gambar seseorang. Itu kan ada propertinya, Pak. Iya. Harusnya kan bayar, karena saya teriak. Harusnya kan bayar. Tapi kan kita dengan bebas. Dengan bebas saja. Iya, ada yang bebas. Terus kayak meng-cover lagunya orang tanpa izin. Itu yang lebih parah, kasihan penciptanya. Terlalu parah, Pak, ini, Pak. Iya, iya. Terlalu parah, gitu, Pak. Bahkan saya sempat ngobrol sama Mas Jandata Rizman itu. Yang bikin musik itu jadi males, kan, di situ. Ya, gimana, Pak? Sama dengan kami yang penulis ini. Iya, Pak. Nulis itu sekarang males, Mas. Karena, Pak, kami nulis, sudah kami ide-nya memikir banyak. Eh, kita lihat dengan motong enaknya dan lebih cepat karena dapat intinya dari kami dan dikembangkan. Sudah habis. Iya, Pak. Revolusi digital ya itu. Iya, iya, iya. Jadi kita semakin harus dituntut dengan smart-nya tadi itu. Nah, sekarang gimana? Kita nge-share ke WA saja seseorang. Di-share ke lain tempat kita nggak tahu. Iya. Gimana, Pak? Authentic-nya nggak lagi anu ya? Nggak bisa. Tracing-nya gimana, Pak? Lalu yang web 3 itu gimana? Jadi perubahan antara semua platform, idenya platform itu kayak seperti ini, Pak. Augmented Reality. Kayak itu. Video Grab. Dan, oh, anu sudah platformnya itu sudah luas. Bahkan dengan hanya jari ini, Pak. Saya bisa demo-nya nanti. Ini. Kalau boleh-boleh nanti saya demo-nya. Jadi hanya dengan jari ini saja, Pak. Kita bisa browsing kemanapun. Dan itu interaktif. Dengan jari kita, dikunjukkan ke apa? Jadi ada yang namanya. Medium-nya, Pak? Media-nya, anu? Web 3 sudah. Web 3 itu ya? Jadi dengan begitu saja, ini ditembus. Bisa, ini kayak di TV-TV itu lah kira. Betul. Apalagi, sudah AI, sudah Artificial Intelligence itu sudah semakin berkembang. Iya. Gokil kan semakin pintar, Pak. Bayangin, Pak, ya. Saya mencoba. Saya browsing, ya. Katakan, sketsa bergerak. Pertama, nggak ada. Begitu wisuk-wisuk, ya. Ada media, apa namanya itu, memberitakan tentang saya. Langsung di situ, Pak. Kan semakin pintar, Pak. Iya, iya, iya. Sama dengan, saya punya sepidang tanah. Iya. Pak Suko, Pak Suko, tolong Pak Suko dibangun. Nah, Pak Suko kan lebih banyak, sebetulnya. Daripada saya. Mengusahakan tanah itu murah, Pak. Nah, Pak Suko nggak main-main. Dibangunlah. Seperti building yang bagus. Kasih pernik-pernik. Lukisan yang paling mahal. Justru isinya, Pak, yang mahal, Pak. Kembali lagi ke konten, Pak. Jadi, kalau saya ngomong, konten itu mahal, Pak. Nah, ini saya terapkan di sini, Pak. Jadi, ini adalah ratunya, konten adalah rajanya. Karena ini saya hubungkan dengan konten, Pak. Ini adalah ratunya. Ratunya, ya, oke. Dan konten adalah rajanya. Oke, sehingga. Sehingga ada interaksi. Kalau ini tanpa saya hubungkan dengan raja. Tidak akan bisa keluar. Cuman just lukisan aja. Oke. Dan itu yang menjaga terhadap konten-konten menjaga semacamnya. Betul. Dan itu sudah dipatenkan? Sudah. Ada patennya. Alhamdulillah sudah dapat saya. Jadi, itu kelasnya internasional, ya, berarti? Iya. Sudah WIPO, Pak. Jadi, luar biasa, Pak. HKI itu, hak karya intelektual itu sudah masuk di World Intellectual Properties Organization. Iya. Oke. Orang Indonesia yang sebetulnya sekolahnya nggak jelas, Mr. Diwobinya. Cuman musik, Tuh aja, ya. Salah. Salah jurusan. Dari dulu suka matematika, ya? Iya, karena itu paksaan orang tua, Pak. Iya. Kamu mau jadi seniman itu maka jadi apa? Sekarang masuk matematika. Iya. Kalau saya dulu, saya harus berdekatan dengan anak matematika, karena anak matematika itu, saya niru aja. Ya, jadi kita kan, kayak ada sisi lain yang saya lihat Anda ini, apa juga belajar ini, kan seniman. Sebenarnya ada gitaris, ya, Anda itu? Makanya, kalau saya ini bingung kadang-kadang seniman. Bianis, gitaris. Atau musiman, Pak. Jadi musiman itu, musisi dan seniman, ya, mungkin. Karena saya ada di media-media itu, bahkan Kompas menulis, Mr. D, seorang apa, musisi dan seniman. Loh, musisi itu apa, gak seniman, ya? Iya. Saya, setahu saya, musisi itu aja. Mungkin seniman yang musik. Kalau kendala kan bukan musisi, kan? Ada musiknya itu. Apa, saya, oh, Janda Darusma dan sebagainya itu, ya. Oke, betul. Dan pengalaman-pengalaman, sebetulnya kalau lihat, apa anak dari Indonesia itu kan, musiknya hebat juga, ya, anak dari Indonesia itu. Kita gak kalah kok, Pak. Gak kalah, ya? Gak kalah. Pengalaman gimana, Mas? Kalau saya, ya, sempat ke luar negeri itu, ya, malah saya memainkan konten lagu-lagu daerah. Lagu daerah? Lagu daerah. Bule-bule itu bingung, Pak. Loh, kok ada lagu cakep gitu, ya? Iya. Karena dia gak ada. Kalau kita melakukan, mengambil lagunya mereka. Udah biasa, ya? Udah biasa. Oh, kita nyanyi, misalnya, you resmi, ah, terus biasa, hello, udah, tapi ketika, kalau kita, apa namanya itu, sesuatu yang heritage, kita angkat, loh, itu sesuatu, Pak. Di telinga mereka, loh, ini unik. Iya, saya pernah, kan, saya sering nonton Alib Bata itu, kan, juga. Kita kan nyanyi lagu Lingsirwengi itu, kan. Iya. Itu lagu, itu karanya luar biasa, ternyata itu lagu-lagu Jawa mantap. Mendingan itu, Pak, mengeskulur ke situ. Lagu-lagu yang, apa namanya itu, kekayaan kita. Daripada meng-cover lagunya. Sayang, negeri ini tidak terlalu menghargai seni mandi negeri ini. Itu masalahnya. Itu kapan mandi, Pak? Kita gak tahu, ya. Jadi, Mirsa, jadi ketemu orang gila, soalnya ini gila, bersahabat-bersahabat ini. Bersahabat kegilaan ini. Bersahabat kegilaan ini. Karena saya belajar komunikasi dalam konteks softnya, apa konten, beliau secara teknologinya, dan artnya itu yang menurut saya menarik. Nah, Mas Di, kira-kira kita bicara masa depan, ya. Apa yang Anda harapkan sebagai seorang pemikir, seniman, pastikan kita punya obsesi, ya. Aku pengen Indonesia, kok ini, Pak, Sukar, Nome atau Jawa Timur, UTP, mungkin bisa cerita, Mas Di. Nah, Mas Di, kira-kira kita bicara masa depan, ya. Apa yang Anda harapkan sebagai seorang pemikir, seniman, pastikan kita punya obsesi, ya. Aku pengen Indonesia, kok ini, Pak, Sukar, Nome atau Jawa Timur, UTP, mungkin bisa cerita, Mas Di. Iya. Saya sebenarnya, kalau memikirkan Indonesia, terlalu berat, ya, Pak. Karena eksplorasi saya sendiri ini, masih belum apa-apa. Atau karena Indonesia tidak memikirkan kita? Ya, udahlah. Kita yang memikirkan. Kita yang memikirkan. Kata Cak Nun, bantulah Indonesia. Jangan mengharapkan kita dibantu. Kita bantu Indonesia. Saya sudah mencoba, istilahnya itu, memberi inspirasi. Entah itu mau dipakai, mau munggu. Tapi yang jelas, saya sudah pernah ngobrol sama Pak Jim Supangkat ini, kurator sering. Pak Jim Supangkat ini, orang hebat. Sering komunikasi dengan saya, kan. Udah, kamu jangan khawatir, dok. Kamu bikin aja yang banyak. Tidak usah kamu dengar omongannya orang. Orang yang ngerti kamu itu tidak banyak berbuat daripada kamu. Orang yang mengerti Anda tidak banyak. Yang mengkritik saya. Mengkritik. Tidak banyak berbuat. Iya. Itu kata-kata itu saya nyanyi. Saya, saya, saya. Iya, iya, iya. Ternyata benar. Nah, kalau kita ngomong ngobrol sama seniman, kadang-kadang hal yang tidak perlu dibahas. Kemarin sempat saya webinar. Antara skep, gambar, painting. Itu kan, kalau teori kan, anu, Pak? Oh, skep itu ini yang memang skep. Tidak boleh ini. Ini kalau yang mengerti foto, ini hipernalis. Saya ngomong. Nyeletuh aja. Apapun itu, kata-kata itu, semuanya tergedah di garis. Bener kan, Pak? Jadi orang gambar pun, Pak. Meskipun penting. Garis kok. Entah itu lengkung, garis apa. Akhirnya menjadi satu kesatuan. Menjadi indah, kan? Saya khawatir justru ketika Anda berdebat, ini garis kecil besar, apa, nggak selesai, orang lain udah selesai lukisannya. Jadi yang penting kan, ha, ha, ha. Melukis, ya, kan? Jadi ojek dirembuk. Tidak ojek dirembuk. Jadi gini. Saya bilang skep. Itu saya jadikan hipernalis. Bisa, Pak. Oke. Ada saja untuknya. Saya bisa bikin hipernalis. Tapi kalau saya memikirkan satu, harus sempurna. Iya. Gak banyak. Kapan anu karyanya itu, kan? Yang baik. Nah, itu teknisnya seperti itu. Jadi saya kalau ngomong masalah Indonesia, saya berusaha. Yang jelas, saya memberi inspirasi. Dan itu pun saya dekat dengan teman-teman media. Ini lah, aku punya ini. Bahkan, Pak. Saya ingin berikutnya. Orang bikin logo itu cuma lima. Kalau kita anu terlalu lama, ya. Saya disruption. Enam. Logo itu bisa apa? Logonya Apple saja itu. Ganti berapa kali? Tiga kali, Pak. Iya. IBM. Gitu. Iya, kruaknya. Nah, akhirnya kruak. Gitu, Pak. Tapi kan nggak bisa apa-apa logo itu, Pak. Bisa apa, Pak? Logonya. Dengan adanya QR arti itu, saya tambah. Celek. Coding. Disorot. Mau dihubungkan kemana? Bisa, Pak. Ini berikutnya, Pak. Ini saya sudah nemu. Lima keusahaan yang sudah mau. Saya nunggu. Sepuluh, saya publish. Mas Terdih. Saya sebagai orang komunikasi sudah belajar. Saya belajar komunikasi sejak tahun 82. Dan saya kira sekarang sudah berapa? Empat puluh tahun. Iya. Saya kira bisa menemukan dengan jujur di forum ini. Serius ini. Saya bawa. Ada kalimat begini. Kata hanyalah lambang. Tetapi oranglah yang mengartikan. Betul. Setuju. Dan Anda sekarang buat kode. Apalah kode, tetapi betul yang mengartikan. Iya. Anda memberi jawaban saya setelah empat puluh tahun. Oh, gini. Alhamdulillah. Aduh. Terima kasih, Gusti Allah. Ini terasa yang saya nama teman-teman lagi. Sekarang, Bapak, lihat saja di perpustakaan. Perpustakaan, Pak. Itu kan susah, Pak. Sekarang dengan adanya satu e-book yang mempunyai. Ini mempunyai buku psikologi. Pakai GR1 saja. Oh, ini psikologi. Jadi dikasih lambang. Terus orang nyorot gini. Iya. Sudah pakai e-book, Pak. Iya. Dan lenggenggaman sudah. Sudah. Kenapa susah? Sudah begitu dipercepat ya. Akhirnya dengan begini, maka kita bisa dapatkan data. Kalau ketanya, Pak Suko, data tahun 2000 sudah cukup dengan semacam itu. Dan itu sudah termanajemen, Pak. Oke. Ya, ada lintasan yang bisa di-scotkat. Yang dilakukan oleh Dodi Hernanto. Pak Jokowi dan seluruh jajarannya, Buka Viva, Pak Erick. Kami menyapa Anda untuk ketemu beliau-nya. recommended saya dan pasti saya akan di-bicara dengan Cak Nun dan Sabrang bahwa ini saya kira karya-karya yang hebat yang bisa ditemukan. Ini ada untuk beliau. Belum saya kasihkan. Oh, Buka Viva dibuatkan nih. Belum bertemu sama Mas Daudi. Jadi saya lihat ini, ini saya bisa lihat data tentang ibu. Jadi coach yang dibuat ini telah menjadi jalan untuk menemukan orang-orang hebat semacam itu. Jadi persaingan nanti di luar sana tergantung Anda kualitasnya. Tapi kita bisa mempercepat waktu untuk melihat sesuatu. Mungkin Departemen Komunikasi Informatika, Anda harusnya melakukan lompatan yang luar biasa. Tidak lagi harus dengan semua data, tapi dengan poin-poin semacam itu. KTP ini nanti next-nya kan sudah pakai QR semua, Pak. Jadi saya kegambang, Mas. Cek, lihat dompetnya. Kalau dompetnya toba, ini mesti orang kuno. Sepakat saja. Jadi kalau makin tepat, kan sekarang kan SIM, STNK, kan kita bisa lupa. Nah, ini yang saya kira, ini membantu kepolisian kan, semacam itu. Jadi kan saya tidak perlu bawa SIM A dan SIM C, kalau ini selesai persoal. Bahkan di tempat kita. Betul. Jadi sekarang sudah in hand di sini saja, Pak. Mau apa sekarang? Apa-apa saja harus di sini, Pak. Katanya anak saya, enak jangan sekarang ini, Pak. Tutul-tutul, dikirim makanan. Nah, itu yang harus kita jaga di situ itu. Betul itu. Betul itu. Jadi, karena anak sekarang kan ya secara teknologi tergantung. Karena kalau tidak diajari hulunya juga bahaya itu. Betul. Saya ngobrol sama anak saya, saya marah karena saya. Ayah ini dulu itu, sekolah itu, apa ya, satu hari itu menempuh 20 kilometer. Saya dua-dua empat. Dua-dua belas, dua belas. Jawabannya, saya pikir dia kagum sama saya. Jawabannya. Salah ayah lahir duluan. Tapi, soalnya gini, mereka, anak-anak muda canggihnya luar biasa. Sebetulnya, orang tua seperti kita itu, gak kalah juga, Pak. Saya sempat ngobrol. Saya frustasi, Pak. Kadang-kadang belajar. Enggak, kita masih punya peluang untuk belajar. Jadi, yang namanya milenial itu, kan, sedulnya mengikuti perkembangan teknologi, Pak. Milenial itu bukan karena usia, tapi kesedihan kita untuk belajar terhadap teknologi terbaru, Pak. Betul. Hidup itu belajar, Pak. Sampai saat ini, saya masih belajar. Dan nanti saya kembangkan ke, apa namanya, EI. Ini kan, nanti akan, saya sudah menemukan 3D, Pak. 3D untuk? Pakal 3D. Jadi, semua di-shooting, Pak, dengan adanya 3D gini, langsung di-shoot di layar. Untuk layar, akan ada konten di situ, Pak. Wah, jadi akan banyak peralatan-peralatan yang hilang juga, ya? Iya. Jadi, saya sudah, ini men-sampling, Pak. Iya. Gong yang di sangiran itu, kan, gong tertua di dunia. Iya. Itu saya sampling. Iya. Saya bikin musiknya sendiri. Untuk pembukaan. Biasanya orang-orang pembukaan, kan, kuting pita. Iya. Gak perlu. Ini ada, ditaruh di situ QR, disorot dengan yang muka, celah, langsung menghubungkan layar lebar. Ada musiknya, ada seremonialnya. Nah, ini. Terasa indah ya, tidak garing. Tidak garing. Karena, sekarang, percepatan ini tidak bisa dihindari, Pak. Biasanya orang-orang pembukaan, kan, kuting pita. Iya. Gak perlu. Ini ada, ditaruh di situ QR, disorot dengan yang muka, celah, langsung menghubungkan layar lebar. Ada musiknya, ada seremonialnya. Nah, ini. Terasa indah ya, tidak garing. Tidak garing. Karena, sekarang, percepatan ini tidak bisa dihindari, Pak. Iya, iya, iya. Kita membawa gong, Pak, yang original. Waduh, iya, gak nutut, iya. Gak nutut. Ya, memang ada perubahan-perubahan banyak di situ. Saya juga sedang belajar soal wayang, ya. Soal wayang. Saya itu sedang, malah konten, ya, Mas. Misalnya, Pak Seno Nugro yang al-warhum saya. Tapi, saya belum menemukan, masih saya manual, percaya. Jadi, kelucuan apa, pada menit keberapa, itu yang sedang saya pelajari. Nah, itu mungkin keren, Pak. Mungkin dari bukunya, Pak. Dan itu ada QR, artnya di situ. Begitu disorot. Jelak, langsung dihitungkan ke YouTube. Ke metosnya Bapak. Tapi, kan, konten yang berarti, Pak. Iya. Saya, saya pengen bikin teori bahwa, misalnya kan, soal public speaking, ya. Itu kan, kalau Anda ingin menjadi politisi, itu harus pada public speaking yang bagus. Maka, teorinya dari peta-peta itu. Soal bahwa, soal kemampuan itu soal dia. Tapi, kan, harus ada rumusan yang, cara, apa, emosi orang itu, penit detik keberapa, harus pakai kata ini, dan sebagainya. Itu sebenarnya dengan pendekatannya juga bisa juga, ya. Bisa. Karena ini, sebetulnya, ini sebagai jembatan. Ya, jembatan. Alat. Alat. Toolsnya. Jadi, dia bisa kemanapun, gitu. Makanya, orang akan gak ngerti, kadang-kadang, saya pikir, loh, cara menggunakan adanya cuma di foto, loh. Enggak, enggak perlu. Enggak perlu, enggak usah di foto. Cuma disorot, gini aja, jelak, ditunggu. Nanti ada link muncul, tekan. Ini sebetulnya menjawab persoalan mereka itu, ya, soal bagaimana kemarin itu, soal lidik kesehatan itu, soal... Bisa, Pak. Semua, Pak. Bisa masuk kemanapun. Harusnya ada kaya, dong. Itu, ano, apa namanya itu, isu-isu yang klasik, Pak. Karena penemu, loh, iya, loh. Iya. Ini kalau bener, ini kan. Jadi, gini, Pak. Iya, iya. Saya pernah digini. Oke. Kamu mau ngegambar itu, enggak? Saya enggak suka sama orangnya, enggak saya gambar. Mau apa, Pak? Apakah sekarang kalau ada EKTP, jumlah penduduknya 270 juta, saya gambar itu. Mati, enggak, besok, Pak. Iya, iya. Enggak mungkin, Pak. Iya, iya. Jadi saya harus bikin aja setelah yang eksklusif. Iya, iya, iya. Nah, saya pengalaman, Pak. Jadi pengamen, main, gitu. Ditonton dengan ribuan orang. Iya. Gitu. Saya kan dulu pernah jadi additional player bumerang, Pak. Main import, saya. Ditonton 30 ribu. Oh, orang. Tahu. Puas. Tapi setelah itu, Pak. Loh, kok lebih enak saya ditonton di situ ada jenderal, ya. Ada lima orang. Hmm. Tapi, Pak. Duitnya lebih besar. Oke. Quality, ya? Iya. Itu, Pak. Jadi, saya pikir sekarang sudah enggak zaman, Pak. Makanya, kan, ada akal-akalnya hybrid. Penonton ini, sebetulnya kita ini. Iya. Kalau lihat, Pak, ya. Coba diamati. Orang seneng dengan follower yang banyak. Hahaha. Itu lucu, Pak. Bagi saya, ya. Lucu, lucu, lucu. Padahal. Apalagi kalau ngelike-nya itu dipaksa. Tolong dong di-like-in. Nah, itu lucu. Kalau suatu. Padahal, Pak. Padahal, Pak, ya. Saya lihat. Max Cupert itu sudah punya pemikiran. Kalau kamu mau promo, sesuatu yang pada tempatnya pakai Instagram bisnis, mau mana? Kemana? Kemenadu. Dengan 50 ribu, 20 ribu, Pak. Bisa promo ke sana, Pak. Iya. Itu saya nyoba. Ngantol, Pak. Gitu, ya? Audiennya jelas. Iya. Gitu, Pak? Iya. Jelas, betul. Cuma terukur semua yang dikaitan. Betul-betul. Benar. Jelas. Dan begitulah yang terjadi. Betul, ya. Dan mereka ada kehabisnya, Pak. Data. Big data, Pak. Sepertinya kalau orang pengalaman, ya, Pak. Pak. Saya pernah ngantar teman dari seorang seniman Surabaya yang dia biola dengan musiknya. Dia diundang orang Italia. Iya. Dia mau berbahagia dengan istrinya dan keluarganya. Ditonton oleh tujuh orang. Bayarannya sudah cukup lipat dari periswa yang besar tadi. Nah, itu, Pak. Pengalaman dari situ. Cuma dengan metode yang sekarang ini yang kita panggakan. Kadang-kadang orang sampai edik, Pak, ya. Iya. Uh. Dipaksa, Pak. Untuk, apa, upload terus. Apa terus? Terus untuk apa? Mau di-lag untuk itu. Iya, iya. Apa gunanya? Iya, iya, iya. Hanya untuk prestis. Enggak, saya. Sekarang gak lagi itu kuantitas itu gak menjadi ukuran yang. Enggak, penting, Pak. Bakal saya buka sendiri ya. Khusus untuk apa, Pak? Sabak digital. Sabak digital. Orang, zaman saya masih menangin. Bapak masih menangin, Pak. Jadi, pakai sabak gini. Iya. Diingat-ingat, dihapus. Iya, iya. Terus nilainya kadang tember di dulu. Iya. Inilah, Pak, kekiniannya, Pak. Iya. Pakai ini ya, gini-ginat sekarang. Iya. Nah, dari perubahan-perubahan itu, Pak. Memang gak gampang. Iya. Dari dokar kita mati, Pak, ya. Terus ada taksi, ada ini, ada ini, ada ini. Saya saja berubah dari apa, kertas, paper. Kemudian saya toangkan ke sini. Iya. Susah, Pak. Misalnya, apa, mas, apa, angka, apa, hitungan perkalian. Saya masih lumayan feeling lebih cepat diri, Pak. Iya. Sempua mungkin, Pak. Itu karena, Pak, memulainya, kan. Tapi, tidak setelah kebiasaan, Pak. Sudah akan gampang, ya. Gampang. Dari kebiasaan, Pak. Dari kebiasaan, ya. Kebiasaan. Oke. Mas, di, kira-kira apa yang Anda tawarkan pada negara ini untuk, tentang kehidupan digital di Indonesia ini? Kalau saya ngomong masalah digital, ya. Memang sekarang ini berat diliterasi, Pak. Literasi? Berat diliterasi. Karena sekarang gini. Semua orang bisa menjadi pembicara, ya. Iya. Sekarang, kita kena tahu, Pak. Orang ini berkomenten, enggak? Hmm. Sebagai macam. Iya, iya, iya. Soalnya kebanyakan di lapangan. Contohnya yang paling gampang, Pak. Komentator bola harus jadi pemain bola dulu, Pak. Iya. Paham, ya? Jadi seorang yang, apa namanya itu, komentator musik. Iya. Semestinya dia juga mantan pemain musik. Coba di, di, di lapangan. Jadi, balik lagi ke, ini, Pak. Literasi, Pak. Antara yang benar sama enggak ini, nanti. Balik lagi, Pak, ya. Kadang anak-anak ini, waduh kotaku habis. Kebanyakan nonton YouTube. Nyedot loh, Pak. Iya. Tapi kayak sadar, ya. Nah, dari itu tuh, saya mikir, wah ini iya, ya. Semakin berat anak sekarang ini. Karena harus ngecek, Pak. Ini benar enggak? Iya. Belum lagi kalau dia mendapat informasi yang, mohon maaf, bukan pada usianya seperti itu juga lebih banyak lagi. Jadi kalau menurut, Pak, saya yang tanya. Kita ini, sebenarnya, literasi kita ini, untuk pengajaran itu gagal total atau memang sedang ada perbaruan? Total gagal. Sepakat, Pak, saya. Saya pernah mengatakan itu, Mas. Pernah, ya, Pak? Saya pernah mengatakan. Karena saya menjadi pelaku yang kemudian. Bapak komunikasi, kan? Iya. Saya pernah mengajari semacam itu. Duh, ini gak bisa lagi. Saya disuruh ngomong. Kalau saya hanya mengamati aja. Tapi betul, apa ya, banyak yang kadang, apa ya, jargoni itu. Isang ajar, kayak isang lakoni. Atau, kadang-kadang gini, mohon maaf, ini menarik ya. Soal aplikasi, hampir semua saya ketemu bupati apa. Jadi, anak buahnya disuruh, bikin aplikasi. Bikin aplikasi sendiri. Padahal, padahal ini. Ini, tapi jangan bilang siapa-siapa. Saya paham itu. Biar semua tahu. Jadi gini, tolong ini darian stunting. Ibu-ibu dilatih pakai aplikasi untuk laporan. Saya bilang, kan kalau posyandu, karena dia masih bisa tangan, kertas saja catat, oh mas, posyandu yang di sini, yang daerah sini stuntingnya 50. Dikirim aja ke kecamatan, di WA, plek. Sudah, dari kecamatan catat di kecamatan. Itu kan selesai, kan. Nggak usah bikin aplikasi. Disulih namanya semacam itu, kan. Ngapain harus dicanggihkan kalau hal-hal yang lucu, ya Pak? Emang gitu, ya? Iya, Pak. Sebenarnya makanya, Pak. Smart Info, Smart Output, ya. Bapak dokter, ya. Iya. Saya pasen. Iya. Pak Sukoh, dokter Sukoh, ini. Saya ini sakit kepala. Iya. Tapi saya ngomong, dokter Sukoh, saya sakit perut. Iya. Bapak pasti menganalisenya dikasih obat sakit perut. Iya, pasti. Makanya terjadi, ya Pak, Smart Info, Smart Output. Oke, iya. Bener, kan, Pak? Iya, bener. Nah, ini saya kembalikan lagi ke anak dedik kita, Pak. Sekarang ini banyak konten-konten, ya Pak? Yang bisa comot sana, comot sini, di-edit, langsung di-upload. Kopi skip itu enggak? Iya. Enggak diindahkan lagi, Pak. Iya. Dengan bebas kita bisa kayak itu. Kita harus tirakat. Hapaten dan sebagainya. Oke. Baik, Mas Di. Iya. Saya senang sekali ketemu. Sekali ini saya belajar banyak dan saya pasti akan mengajar beliau. Jadi saya ingin dia main musiknya aja. Kalau ini, kalau soal digital, ya jelas dia pinter, dia penuhnya. Tapi musiknya saya ingin mendengarkan. Saya terima kasih sekali. Sama-sama. Kita akan mengulang pertemuan ini. Terus mengulang sama-sama ketika bikin Jawa Timur, Indonesia untuk lebih baik dengan teknologi kita. Amin. Pemirsa, eh, enggak terasa ini satu jam dan masih kurang ini. Kita harus ulang lagi nih. Saya ini pikir, saya ini seniman untuk gendeng musik tapi kok tahu begini. Jadi kalau ada yang mengenal beliau, saya kira kita akan lebih tahu persis bagaimana peta. Jadi saya belajar Metallica belum selesai, sekarang Metaversa. Minta maaf kurang-kurangnya. Saya suka tahu dari Jatim Channel. Pamit dan sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.